Selamat pagi, Dr. Trianto. Apa kabar? Baik, Pak. HP-HP? HP. Wah, lagi sibuk ini kayaknya ini? HP. Berikan taman nih, Pak. Oh, gitu, Pak. Gimana tapu ini? Ngomong-ngomong soal taman, kan ada kaitannya juga dengan politik nih, Pak. Oh, iya, gimana? Dengar-dengar ini mantan wakilnya Pak Ahok, ya kemudian Pak Jarod itu akhirnya jadi gubernur juga kan di Jakarta. Nah, berita terakhir, katanya Pak Jarod ini bakal digadang-gadang jadi calon gubernur Sumatera Utara. Dari BDIP ya. Oh, begitu ya, Pak? Iya. Oh, saya belum dengar itu. Setuju sekali, Pak. Loh, Bapak sudah setuju aja, kenapa, Pak? Di sana itu di Sumatera Utara. Pak Jarod cocok di Sumatera Utara? Iya, Pak Jarod kan orangnya lemah-lembut. Kalau di Sumatera Utara kan orangnya kan belak-belakan gitu. Ditambah dengan yang lemah-lembut ini akan jadi lebih bagus lah gitu bagaimana saya gitu. Ada hubungannya nggak Pak Jarod jadi calon gubernur di sana karena track record-nya gitu misalnya? Track record yang kelihatan Pak Jarod ini kan yang banyak di, apa, Blitar. Itu bagus sekali 2 periode. Misalnya itu apa, Pak? Itu pembangunan di Blitar itu, Pak. Blitar itu kan daerah yang di dalam, Pak. Iya. Bisa-bisa muncul ke luar itu karena Pak Jarod itu. Oh, begitu. Iya. Ya, Blitar itu kan daerah di dalam, Pak. Jadi nggak di luar, maksud saya di luar itu. Oh, artinya jauh dari kota besar gitu? Itu bisa muncul kayak Banyuwangi itu muncul, Pak. Karena Bupatinya. Sekarang Blitar itu munculnya juga karena Pak Jarod. Muncul keluar itu. Nah, kalau track record Pak Jarod di Jakarta waktu baik sebagai wakilnya Pak Ahok, kemudian menjadi gubernur gitu ya, Pak ya. Bagaimana, Pak, bisa membantu Pak Jarod itu untuk sukses di Sumatera Utara? Di bidang administrasi bagus, Pak, ini. Di DKI ini. Dia kan orang dikerja di dalam, Pak Ahok kan keluar. Iya. Jadi di dalam mengerjain masalah-masalah infrasi. Itu penting sekali untuk di Sumatera Utara. Oh, begitu. Selama ini administrasinya mungkin masih perlu banyak penahan-penahan, karena kemarin kan gubernurnya juga pernah... Gubernur yang mana nih, Pak? Gubernur yang sebelum ini kan ada skandal apa itu ya, sehingga masuk KPK, sehingga sekarang juga masuk... Jadi menurut Dr. Tianto ini, Pak Jarod itu bisa membenahi birokrasi dan masalah keuangan di sana gitu? Iya. Insya Allah begitu, kalau menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.